Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 dengan Australia pada mati kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yang dihelat di Stadion Glora Bung Karno, selasa tanggal 10 September tahun 2024. Sinteyong menurunkan komposisi berbeda dari melawan Arab Saudi, kali ini Marcelino dan Justin Huckner dipilih sebagai starter, sementara Tom Haye dan Witan Sulaiman harus rela duduk di bangku cadangan. Mengambil inisiatif menyerang, Indonesia punya dua tembakan on target ketika laga baru berjalan 1 menit, pertama dari tembakan Sandy Wals yang ditepis keeper Matrian, Struik menyambar bola liar dan juga melepas tembakan ke gawang dari sisi kanan tapi kembali ditepis Rian. Setelah tampil menyerang di 10-15 menit awal, timnas Indonesia mulai mengalami tekanan, Australia menguasai keadaan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya, beruntung Martin Paes tampil gemilang dengan berbagai penyelamatan. Hingga akhir babak pertama, timnas Indonesia masih dalam tekanan dan sulit mencetak gol, namun beruntung Australia juga dalam situasi yang sama, skor 0-0 menyudahi paru pertama. Di babak kedua, Australia masih memberikan tekanan, timnas Indonesia dipaksa bertahan dan mengandalkan serangan balik. Martin Paes kembali menjadi pahlawan timnas Indonesia di babak kedua dengan aksi-aksinya, timnas Indonesia pada akhirnya menjaga skor imbang 0-0 hingga pertandingan usai. Dalam laga tersebut, Martin Paes jadi sorotan netizen, dengan aksi gemilangnya, tak hanya Martin Paes, Marcelino Ferdinand pun tak luput dari sorotan, berbeda dengan Paes, Marcelino menjadi sorotan karena penampilannya dianggap kurang maksimal. Marcelino dalam laga tersebut, terlihat tak banyak kontribusi untuk permainan timnas, ia bahkan jarang mendapatkan bola, Marcelino kerap melakukan kesalahan baik kontrol maupun umpan, yang membuat Australia memberikan ancaman yang membahayakan pertahanan timnas. Di menit ke-10 Marcelino yang menguasai bola di sisi kanan salah mengambil keputusan, ia mengumpan ke Ragnar yang dijaga ketat dua pemain Australia, padahal di sisi kiri, Ferdong dalam posisi kosong dan siap melakukan tusukan. Pada menit ke-27, Marcelino kena omel Justin Hupner karena bola yang dalam penguasaannya berhasil direbut lawan. Pada menit 57, Marcelino sejatinya mampu melepaskan diri dari kawalan pemain Australia dan mendapatkan ruang setelah menerima umpan Ragnar, Marcelino pun sempat men-dribble bola dan melepaskan tendangan. Namun sayang, bola tembakannya sangat jauh melenceng dari gawang Australia. STY akhirnya memanggil Marcelino ke pinggir lapangan di menit ke-63, di depan bench pemain Indonesia, STY marah-marah menggunakan bahasa Korea Selatan yang diterjemahkan Jong Sok Su. Marcelino akhirnya ditarik keluar digantikan Pratama Arhan di menit ke-80 kesalahan tak sepenuhnya menjadi milik Marcelino. Sintae Yong juga mengingatkan bahwa Australia memiliki fisik yang lebih baik sehingga para pemain Indonesia didorong untuk tetap fokus. Terima kasih telah menonton!